Saudara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menyelenggarakan konferensi nasional di Bali. Konferensi yang mengambil tema dinamikan negara hukum demokratis pasca perubahan UUD 1945. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, APHTN, HAN, bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan konferensi nasional dengan tema dinamikan negara hukum demokratis pasca perubahan UUD 1945. Bambang Susatio, Ketua MPRI dalam sambutan melalui virtual menjelaskan tema ini sangat penting untuk didiskusikan mengingat perkembangan ketata negara Indonesia terus bergulir seiring perkembangan dinamikan zaman. Saya berharap melalui pertukaran pikiran dan gagasan selama pelaksanaan konferensi nasional APHTN, HAN yang kita sengarakan kali ini akan melahirkan gagasan-gagasan akademik menghadirkan pemikiran dan rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan kita. Konferensi yang digelar di Grand Ball Room Area Duta Hotel Kuta Badung selama tiga hari ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, peneliti, mahasiswa S2 dan S3 serta peneliti dari kementerian atau lembaga yang juga tergabung dalam asosiasi pengejar hukum tata negara dan hukum administrasi seluruh Indonesia. Pembukaan konferensi nasional ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekretaris Jenderal MPRI, Ma'ruf Cahyono, didampingi Ketua Umum PP APHTN, HAN, M. Guntur Hamsah, dan jajaran pengurus pusat APHTN, HAN. Semua isu meskipun sudah ada tema-tema tertentu akan saling berkaitan dan korelasi sehingga saya melihatnya ini menjadi sesuatu yang sangat kaya dalam rangka untuk penguatan demokrasi dan demokrasi. Di hari kedua, konferensi nasional APHTN, HAN, digelar diskusi terbuka dengan menghadirkan beberapa narasumber dari alat kelengkapan DPR, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang membawakan materi, kedudukan peraturan KPU dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.